Intro Hasil dari min 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali min 5 Ingat urutannya adalah kabat aku kalih bagi tambah kurang Maka kalih sama bagi dikerjakan terlebih dahulu Min 12 dibagi 3 kita kerjain dulu berarti min 4 hasilnya ya Kemudian ditambah Nah yang kali kita kerjain dulu 8 dikali min 5 min 40 Oke tinggal kita jumlah utang 40 tambah utang 40 Sorry ya utang 4 ditambah utang 40 Utangnya jadi 44 Nah jawabannya adalah yang A Begitu ya Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 96 halaman Adalah 4672 Ternyata terjadi kekeliruan Ada satu halaman yang dihitung 2 kali Halaman berapakah itu Oke Bukunya dari nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Dan seterusnya Nomor 94 95 Sampai 96 Ya Dijumlahin tuh Kalau dijumlahin sama si Benny Ternyata Hasilnya adalah 4672 Benar gak nih hitungannya Oke kita hitung dulu ya 1 tambah 96 97 ya Oke 2 ditambah 95 97 3 tambah 94 97 kan 4 tambah 93 97 Nah 97 terus kan 97 nya ada berapa pasang 97 nya ada berapa pasang Tinggal kita bagi 2 nih 96 kalau dibagi 2 48 ya 96 dibagi 2 adalah 48 Jadi 97 nya itu Ada 48 pasang Nah ini tinggal kita kali Hasilnya sama gak dengan 4672 Oke kita buktikan ya Setelah saya lakukan perhitungan Ternyata 97 Kalau dikali 48 Hasilnya adalah 4656 Tapi si Benny Ngitung malah 4672 Kegedean kan Kelebihan Yaudah Angka berapakah Atau halaman berapakah itu Tinggal kita kurangin 4672 Ya Tinggal kita kurangin dengan 4656 Oke Tinggal kita kurang Hasilnya adalah 6 16 Ya Jadi jawabannya adalah Halaman 16 Yang terhitung 2 kali Jawabannya yang A Suatu pekerjaan Dapat diselesaikan oleh 15 orang pekerja Dalam waktu 12 minggu Jika pekerjaan itu harus selesai Dalam waktu 9 minggu Banyaknya pekerjaan yang harus ditambah adalah Oke Kalau 15 pekerjaan yang harus ditambahkan oleh Selesai 12 minggu Lalu pengen lebih cepat 9 minggu doang Otomatis makin banyak Kalau makin banyak pekerjanya berarti yang banyak di atas 12 minggu lebih banyak Oke di atas 9 minggunya lebih dikit di bawah Dikali sama 15 Oke dibagi 3 jadi 4 Dibagi 3 jadi 3 15 dibagi 3 Sisa 5 ya 4 dikali 5 20 Jadi kita butuh 20 pekerja Ya karena pekerjanya otomatis lebih banyak Karena waktunya cepat Cuma 9 minggu Jadi kalau pengen 9 minggu Waktunya kita butuh 20 pekerja Tapi karena keterangannya ditambah berapa Kita udah punya 15 pekerja Tinggal tambahin 5 aja ya Supaya jadi 20 Jadi jawabannya adalah tambahan 5 orang aja Supaya jadi 20 pekerja Karena kita udah punya 15 pekerja Hasil dari 2 pangkat min 3 Dikali 2 pangkat min 5 Pangkatnya tinggal ditambah ya Jadi 2 Pangkatnya tinggal ditambah nih Min 3 ditambah min 2 Min 5 Oke Nah kalau ada min di atas Tinggal kasih seper Jadi 2 pangkat 5 Gitu 2 pangkat 5 adalah 32 Jadi seper 32 Jawabannya Yang D Hasil dari akar 32 Dikurang akar 2 Ditambah akar 128 Akar 32 Kalau perkalian 2 Berarti 16 dikali 2 Dikurang akar 2 Ditambah akar 128 Adalah 64 Dikali 2 Tuh ya Karena perkalian 2 semua nih 16 akarnya adalah 4 Sisa akar 2 Dikurang akar 2 Ditambah akar 64 Adalah 8 Sisa akar 2 Tinggal hitung akar depannya aja Ini nilainya 1 ya 4 dikurang 1 3 3 ditambah 8 11 11 akar 2 Jawabannya B Oke Rudi menabung pada sebuah bank sebesar 800 ribu dengan bunga 25% setahun Jika tabungan sekarang adalah 950 ribu maka lama ia menabung adalah Oke B Mid ya B Mid rumusnya B itu bunga Nabungnya 800 Pas diambil jadi 950 Berarti dia dapat bunga 150 ribu ya Nabungnya 800 ribu Pas diambil jadi 950 ribu Berarti kan selisihnya atau bunganya itu adalah 150 ribu M itu modal Modalnya adalah 800 ribu Oke Dikali I nya itu persentase Persentase nya adalah 25 per 100 25% Kita disuruh nyari T Time Waktunya ya Anulnya dulu coret 1 2 coret 2 1 2 Nah ini masih ada 3 1 2 3 Coret 3 berarti 1 2 3 Oke berarti 150 Sama dengan 8 dikali 25 adalah 200 ya Dikali T Oke Berarti nyari T Tinggal kita bagi 150 Per 200 0 nya coret 2 Ya Atas sama bawah Coret Pilih 2 kan coretnya Kemudian kita bagi 5 Kecilin Dibagi 5 Jadi 3 Dibagi 5 Jadi 4 Jadi Waktunya adalah 3 per 4 tahun Ada gak jawabannya Nah gak ada Tapi jawabannya bulan Yaudah tinggal kita hitung 3 per 4 Setahun itu ada 12 bulan Tinggal coret 12 dibagi 4 3 3 kali 3 9 Jadi dia menabung selama 9 bulan Ada yaitu yang A ya jawabannya ya Ali menjual sepeda Seharga 500 ribu Dan ia mendapat untung 25% Dari harga Pembeliannya Berapakah Harga Pembelian Sepeda Tersebut Kalau ditanyainya Harga beli Tinggal kita balik ya Harga beli Awalnya kan 100% ya 100 per 100 kan Karena mendapat untung 25% Berarti tinggal tambahin 25 aja gitu ya Kalau untungnya 30 berarti tinggal Tambahin 30 gitu Harga asli kan 100% 100 per 100 Karena untung 25 berarti Tambah 25 Dikali sama 500 ribu Oke Ya Ini jadi sama aja Kalau kita kali 100 dikali 500 ribu Jadi 50 juta ya 50 juta Nolnya jadi 7 Iya kan Oke 2 2 4 Tambah 3 7 Ya Jadi 57 7 juta Apa sorry 50 juta Dibagi 125 Oke Setelah saya bagi Ternyata hasilnya adalah 400 ribu Jadi jawabannya adalah Yang B 400 ribu Dua suku berikutnya Dari barisan Bilangan 20 17 13 8 Lihat aja Dia berkurang 3 ya 20 ke 17 Ngurangin 3 17 ke 13 Ngurangin 4 ya 13 ke 8 Ngurangin 5 Nah berarti kan Utang 3 Apa ngurang 3 Ngurang 4 Ngurang 5 Berarti disini Ngurang 6 Nah 8 Dikurang 6 Jadi 2 dong Ya Kesini Ngurangin 7 2 Dikurangin 7 Jadi Min 5 Jadi 2 Suku berikutnya adalah 2 dan Min 5 Ada jawabannya yang C Nomor 9 Cara cepatnya aja Langsung ya Rumus suku ke N Dari barisan 243 8 1 27 27 9 Ini kan suku ke 1 Ini suku ke 2 Ini suku ke 3 Ini suku ke 4 Suku itu berarti N ya Oke Kita masukin aja 7 29 Ini suku ke 1 nya ya 1 dikurang 1 0 ya 3 pangkat 0 Adalah 1 Karena ini kan 1 N nya 1 dikurangin 1 0 3 pangkat 0 1 7 29 Dibagi 1 7 29 Bener gak suku ke 1 nya Adalah 7 29 Salah Suku ke 1 nya 243 Berarti bukannya Coba kalau yang ini Yang B 243 N nya itu suku ke 1 ya Suku ke 1 1 dikurang 1 0 3 dipangkatin 0 Adalah 1 243 Dibagi 1 243 Bener Suku ke 1 nya ya Coba suku ke 2 nya 243 tetap Oke Suku ke 2 nya ya 2 dikurangin 1 Suku ke 2 nih 2 dikurangin 1 1 3 pangkat 1 3 243 Dibagi 3 Bener kan 81 Suku ke 2 nya adalah 81 A bener Otomatis cobaannya yang B ya Tinggal uji coba aja Bentuk sederhana Dari 2 X kuadrat Dikurang X Dikurang 6 Ditambah 5 X kuadrat Dikurang 5 X Ditambah 10 Tinggal kita cocokkan yang sejenis 2 X kuadrat Dengan 5 X kuadrat Ditambah ya 2 ditambah 5 7 7 X kuadrat Kemudian ini ya Min X Sama siapa Min 5 X Ini nilainya 1 nih Hutang 1 Hutang 5 Hutangnya jadi 6 ya Oke udah keliatan tuh ya Antara B sama C Tinggal lihat terakhir ini nih Min 6 Min 6 ditambah 10 Hutang 6 dibayar 10 Kembali M 4 Nah jadi jawabannya yang B Diketahui 5 X plus 3 Dikurang 25 Sama dengan 3 4 X Min 1 Nilai X Min 1 Nah ini tinggal kita Kerjakan dengan cara aljabar ya 5 X 5 kali 3 15 Dikurang 25 Sama dengan 3 dikali 4 X 12 X 3 kali min 1 Min 3 Oke 5 X 15 dikurang 25 Min 10 ya Sama dengan 12 X Min 3 5 X Temannya 12 X Karena dia positif Pindah jadi negatif Gitu ya Min 3 tetap Min 10 nya pindah Karena min pindah jadi plus Oke Tinggal dihitung deh 5 dikurang 12 Min 7 X Ya Sama dengan 10 Dikurang 3 7 Atau utang 3 Dibayar 10 7 Berarti X nya 7 dibagi min 7 Min 1 Nah X nya min 1 nih Masukin ke sini nih X nya kan min 1 X dikurang 1 X nya adalah Min 1 Min 1 Min 1 Jadi min 2 ya Nah jadi jawabannya Min 2 Yaitu yang A Himpunan penyelesaian dari 5 X Min 20 Lebih kecil sama dengan 40 Ditambah 8 X Untuk X Bilangan bulat Adalah Yaudah ya 5 X Temannya adalah 8 X Karena dia positif Pindah jadi Negatif ya Ini masih sama 40 Karena dia Negatif 20 Pindah jadi Positif 20 Aljabar loh 5 dikurang 8 Min 3 Min 3 X Lebih kecil sama dengan 40 Ditambah 20 Jadi 60 ya Nah karena ada Tanda min di kiri Maka Tandanya dibalik Tanda penghubungnya Ya 60 dibagi min 3 Jadi dibalik tuh Kalau ada tanda min di kiri Atau Di kanan kiri Nah karena ada di kiri Maka dibalik Tandanya dia Oke berarti X Lebih besar sama dengan 60 bagi min 3 Min 20 Nah min 20 nya diajak Karena ada sama dengannya Yang lebih besar dari Min 20 adalah Ini kan artinya lebih besar ya Lebih besar dari Min 20 Berarti min 19 Min 18 Dan seterusnya Coba nya ada ya Yang C Kenapa diajak Karena ada sama dengannya ya Oke Banyak Himpunan bagian Dari A Dimana X Ya Kurang dari 11 X nya itu bilangan ganjil Yaudah tinggal kita tulis dulu Himpunannya Si A nya ya Anggotanya Yang bilangan ganjil Kurang dari 11 1 3 5 7 9 11 nya diajak gak? Enggak Kenapa? Karena gak ada sama dengannya Kalau ada sama dengannya Kan berarti angkanya diajak Ini gak ada sama dengannya Berarti si 11 nya gak diajak Berarti anggotanya ada berapa tuh 1 2 3 4 5 Ada 5 Nah rumus Himpunan bagian Himpunan bagian Itu rumusnya ada Ya Yaitu 2 pangkat N 2 N nya adalah 5 2 pangkat 5 2 pangkat 5 adalah 32 Berarti jawabannya adalah 32 2 pangkat 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya Sampai 5 kali Dari 143 siswa 95 senang matematika 87 senang fisika Dan 60 senang keduanya Banyak siswa yang tidak senang Matematika maupun fisika adalah Oke Ada ya Ini tinggal jumlah dulu nih Yang suka MTK Sama yang suka fisika 95 ditambah 87 Kita jumlah dulu ya 5 tambah 7 12 Naik 1 10 tambah 8 18 182 Dikurangin Sama 60 Yang suka keduanya Oke 182 dikurangin 62 62 ya Oke Jadi Ada 62 siswa Totalnya Tinggal kita kurang 143 Total siswanya Dikurangin Sama 62 Itu nanti jawabannya 3 kurang 2 1 14 Dikurang 6 8 ya Loh Kok gak ada jawabannya sih Ulangi ulangi Iya bener ya Mestinya jawabannya 81 Kok ini gak ada sih Setelah saya hitung Bener kok Jawabannya 81 Jadi jawabannya 81 ya Diketahui rumus fungsi FX sama dengan 5X Min 3 Hasil dari F 3X Tambah 2 Nah ini yang dalam kurung ini Sebagai X ya Tinggal kita ganti aja Yang tadinya 5 X nya pake X ini Maka X nya diganti sama 3X plus 2 3X plus 2 Tinggal dikurangin 3 Oke 5 kali 3X 15X 5 dikali 2 10 ya Dikurangin 3 Berarti jawabannya 15X Plus 7 Ada tuh jawabannya yang D Oke nomor 16 Ada cara cepetnya ya Kita disuruh Nentukan rumus fungsi Nah ini 6 nya Kita kali ke X Ya Kali silang 6 kali X 6X Min 2 nya dikali ke Y Jadi min 2Y Oke Baru disama denganin Angkanya kita kali 6 dikali min 12 Min Sorry 6 dikali min 2 Min 12 Nah ini FX itu nama lain Dari Y ya FX itu Sama aja dengan Y Dia sama ya Oke Jadi ini kita bikin ke Y Min 2Y Sama dengan Oke karena dia positif Pindah jadi negatif Karena ini negatif Tetap negatif Tidak pindah Tinggal kita bagi Y sama dengan Min 6X Min 12 Masing-masing Dibagi Min 2 Oke Min bagi min Jadi plus ya 6 dibagi 2 3 Min bagi min Seri ini jadi X ya Min bagi min Plus 6 bagi 2 3 Ada X nya Min bagi min Plus Ya 12 dibagi 2 6 Oke Nah Y itu kan tadi saya bilang Sama aja FX ya Berarti FX sama dengan fungsinya 3X ditambah 6 Jawabannya adalah yang D Nomor 17 Persamaan garis yang melalui titik Min 3,6 Dan 1,4 adalah Rumah persamaan garis Y min Y1 Per Y2 Min Y1 Sama dengan X min X1 Per X2 Min X1 Oke ya Y min Y1 nya adalah 6 Oke Per Y2 dikurangi 1 Y2 nya 4 Dikurangi 6 Oke X min X1 X min X1 nya adalah Min 3 Karena ketemu min Jadi plus ya Per X2 dikurangi X1 X2 nya 1 ya X2 nya 1 Dikurangi X1 nya min 3 Karena ketemu min Jadi plus ya Oke Ini jadi 4 ya 4 Dikali Y min 6 Langsung aja ya 4 dikurangi 6 Min 2 Min 2 Dikalinya ke X plus 3 Jadi cara cepetnya aja tuh Ini kita jumlah 1 tambah 3 4 Dikali ke atas Gitu ya 4 dikurangi 6 Dikali ke samping kanannya Oke Kayak gini tuh ya Tinggal kita selesaikan dengan Aljabar 4 kali Y 4 Y 4 dikali Min 6 Min 24 Sama dengan Min 2 dikali X Min 2 X Min 2 dikali 3 Min 6 Oke urutannya X dulu ya Oke kita bikin ke X dulu Min pindah jadi plus ya 2 X Plus 4 Y tetap plus 4 Y Oke sama dengan Min 6 tetap min 6 Min 24 Pindah jadi plus 24 Oke 2 X Tambah 4 Y Sama dengan Utang 6 Dibayar 24 Berarti kembali 18 Karena jawabannya Gak ada Berarti kita manipulasi Dengan cara dikecilin Dikecilin Dibagi 2 Dibagi 2 Jadi habis Tinggal X Dibagi 2 Jadi tinggal 2 Y Dibagi 2 Jadi tinggal 9 Jadi jawabannya adalah X plus 2 Y Sambil dengan 9 Yaitu yang A ya Dimanipulasi sendiri aja Penyelesaian dari Sistem persamaan X min 3 Y Sama dengan 1 Dan X min 2 Y Sama dengan 2 Adalah X dan Y Nilai dari 2 X min 5 Y Adalah Nah ini kan Tinggal kita pakai Eliminasi aja ya Oke X min 3 Y Sama dengan 1 Kita eliminasikan Dengan X min 2 Y Sama dengan 2 Kebetulan Dada yang sama Yaitu X Maka tinggal kita kurang X nya habis Tinggal kita itu Min 3 Nah ini min ketemu min Jadi plus ya Min 3 plus 2 Min 1 Oke 1 dikurang 2 Min 1 Berarti Y nya Min 1 dibagi min 1 Yaitu 1 Sekarang kita cari X Saya pilih yang atas aja ya X min 3 Y Sama dengan 1 X min 3 Y nya adalah 1 Sama dengan 1 X min 3 Sama dengan 1 Karena 3 kali 1 3 X sama dengan 1 ditambah 3 ya Karena min Pindah jadi plus X berarti sama dengan 4 X nya 4 Y nya 1 Masukin ke pertanyaannya Yaitu 2X Min 5Y Dimana X nya adalah 4 Berarti 2 X nya 4 Dikurang 5 Y nya adalah 1 2 kali 4 8 5 kali 1 5 8 dikurang 5 3 Jawabannya adalah 3 Yaitu yang C Perhatikan kelompok panjang Sisi-sisi Suatu segitiga berikut Nah ya Yang merupakan panjang Sisi segitiga Siku-siku adalah Oke segitiga Siku-siku itu gini A tambah A kuadrat Tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat ya Kalau dia sama Berarti dia siku-siku Dimana A itu yang pendek B itu yang sedang C itu yang paling panjang Berarti yang pendeknya 3 3 dikuadratin 9 ya Ditambah B nya 5 5 dikuadratin 25 Ini C nya Yang paling panjang 7 7 dikuadratin Adalah 49 Apakah dia akan Bernilai sama 9 tambah 25 3 4 Ini 49 Ah Enggak malah lebih kecil Berarti dia bukan Siku-siku Oke 7 dikuadratin 49 A nya ya Tambah B nya yang sedang 24 24 dikuadratin 576 Oke Terus 26 dikuadratin 26 dikuadratin 676 ya Oke Ini dijumlah jadi 9 tambah 6 Nah ini dijumlah jadi 625 ya 625 Ini 676 Lebih kecil juga Berarti bukan Berarti bukan yang pertama Bukan yang kedua juga Coba kita yang ketiga 16 dikuadratin 256 ya 16 dikuadratin 15 dikuadratin 225 Ini 256 ya Oke Ditambah 30 kuadratin 900 Oke 34 dikuadratin 34 kali 34 34 dikuadratin 1156 1156 Kita jumlah dulu 256 ditambah 900 1156 Nah ini juga 1156 Nah berarti dia sama Kalau dia nilainya sama Maka dia siku-siku Berarti jawabannya Yang nomor 3 ya Kita lihat Di balik Ada ya Jawabannya yang C Oke nomor 20 Luas bangun ABCD ABCDE Nah ini ada trapezium ya Yang saya arsir nih Dan kemudian yang ini Segitiga Yang saya arsir juga Nah segitiga kan Luas segitiga itu adalah Alas kali tinggi bagi 2 ya Dimana alasnya adalah 15 Tapi tingginya belum ada Tingginya yang ini kan Nah kita cari tingginya Yaitu si BD BD kita cari dengan menggunakan Pitagoras Karena dia pendek Maka tengah-tengahnya dikurang 25 dikuadratin Dikurang 15 dikurangin ya 15 dikuadratin Oke BD kuadrat 25 dikuadratin 625 15 dikuadratin 225 Oke BD kuadrat 625 dikurang 225 adalah 400 Oke berarti BD Akar dari 400 Karena kuadrat Ini jadi akar BD berarti 20 Nah BD itu tinggi BD itu tingginya segitiga Yaitu 20 Oke kita bagi 2 20 dibagi 2 10 10 kali 15 150 Itu baru luas segitiganya Sekarang kita cari Luas trapezium Luas trapezium Adalah Atas tambah bawah Dibagi 2 Dikali tinggi Atasnya udah ada Bawahnya belum Tingginya udah ada Oke Atasnya adalah 14 Tapi bawahnya belum ada Ya Tingginya tapi udah ada 16 Oke kita cari yuk Oke Saya bisa bantu cari Disini kan Oke kita bantu ini ya Ini tingginya 16 16 tuh Ya tingginya 16 kan Pakai garis bantu Berarti kita cari ini nih Ya Yang saya titikin Nah ini pakai pita gores juga Anda di resiko-siko Berarti Karena nyari pendek Tengah-tengahnya dikurang ya 20 dikuadatin Dikurang 16 dikuadatin 20 400 ya 16 dikuadatin 20 dikuadatin 400 16 dikuadatin 256 Oke Kalau kita jumlah Hasilnya adalah 144 Nah tinggal diakarin ya Karena ini kan kuadrat Jadi diakarin Agar 144 adalah 12 Oke berarti dari sini ke sini Ini 12 ya Dengan gunakan konsep pitagoras Nah ini ke sini kan 14 Ini ke sini juga jadinya 14 Ya Oke Berarti bawahnya kita total tuh 14 12 Jadi 26 ya Atasnya 14 Bawahnya 26 Oke 16 dibagi 2 8 14 ditambah 26 40 40 dikali 8 320 Kita tinggal jumlah Oke 150 ditambah sama 320 Jadi 470 Jadi luas bangun tersebut adalah 470 Silahkan ya Ditonton ulang tuh Sampai berkali-kali Dan benar-benar paham 10 ya Nanti akan saya lanjut Part 2 nya Tentang 100% Dan akan keluar di UNBK 2020 Bulu hara ya Bulu hara ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton